Makanya menyampaikan, ya benar, beliau menyampaikan bahkan mulai distributor pun beliau sudah waktu saya diprospek, saya diajak ke pertemuan juga sudah bisa menyampaikan di rumah, tidak di pertemuannya. Kalau di pertemuannya waktu itu beliau memulainya dari ngensi, begitu sampai di rumah, ayo sini, saya adari sebentar, ini teknik-teknik menyampaikan. Kita juga sama, beliau menuliskan yang betul itu di akhir, agar apa? Agar kita tahu kesalahannya, dari kesalahan yang kita tahu, otak ini membuka, sehingga yang benar, yang ditulis. Pak Sindhu waktu itu langsung cepat, diulang kedua sudah betul. Nah ini teman-teman, hari ini kita berlatih seperti itu. Tadi ya yang dilarang kelas adalah ketika teman-teman menguasai ini, jangan pernah sekali-sekali menyampaikan kepada prospek. Karena langkah pertama itu namanya membangun impian. Langkah yang kedua adalah menulis daftar nama. Menulis, namanya saja menulis jadi tulis gitu. Daftar nama kemudian menghubungi atau mengundang. Cukup di situ. Karena langkah berikutnya adalah presentasi. Siapa yang presentasi? Aplen Corp. Kelas. Siapapun dia, tidak harus Aplen ya. Kadang-kadang karena Aplen menyelenggarakan sebuah pertemuan, Aplen berhak menunjuk siapa yang pantas untuk presentasi. Itu haknya Aplen. Karena kelas ini yang menyelenggarakan Aplen. Seperti siang hari ini yang menyelenggarakan Aplen tercinta kita, Bapak Sindu Sugito Pamiyakan. Di rumah beliau. Sehingga beliau berhak menunjuk bahwa turun saya ini presentasi. Nah ini saya yang presentasi. Meskipun bukan presentasi secara standar. Jadi langkahnya cukup sampai langkah ketiga. Langkah keempatnya biarkan alat yang bekerja bernama presenter. Saya tidak mengatakan Aplen ya. Karena Aplen biasanya closing. Presenter bisa siapa saja. Orang-orang yang dilatih Aplen kita. Yang sudah layak bisa dianggap layak untuk presentasi. Kuing presentasi. Aplen closing. Aplen biasanya di situ. Closing-nya Aplen itu bukan se-one-one teman-teman. 10-20 orang yang Anda undang. Kalau Aplen kita mau, 20-nya ke closing. Itu ciri-ciri core atau vital sense dari Aplen. Tetapi biasanya Aplen mengukur. Bisa saja closing seluruhnya. Tapi nanti bisa kerepotan. Yang mengundang. Bar closing seluruhnya doya-oya kau jelas ke. Kembali ke rumah ya urut lagi. Bu Ema bawa punya empat pak. Oke, empat ya. Nah, nanti di-check. Bu Ema langkahnya begitu. Coba dihubungi kembali. Langkah yang ke. Baru presentasi. Langkah yang ke. Yang namanya follow-up. Kalau sudah di follow-up. Dia gabung. Langsung ajak ke KDI. Kalau dia tidak gabung. Ditanya. Tidak gabungnya karena apa. Alasannya apa. Aku senang produknya. Layani produk segera. Dengan harga konsumen. Syukur lebih dari konsumen. Seperti itu. Kalau dia alasannya. Aku gak senang bisnis. Kodoh pak. Aku nilas. Bisnis. Ya, kayak mau. Bapak bisnis. Karena lah. Tuh. Baru presentasi. Sudah jangan diteruskan. Oke pak. Kalau bapak tidak suka. Sebenarnya saya sebenarnya tidak suka. Tapi mungkin. Saudara-saudara bapak. Tetangga bapak. Orang tua bapak. Anak bapak. Atau ibu. Ada yang suka. Boleh dong kasih. Oh iyo. Mbak. Mbak. Mulan. Kira toponanku. Kayaknya saya nak sana. Aku senang. Ngerti. Ini semua bisnis. Boleh pak. Kami minta. Minta referensinya. Daftar nama minta. Apalagi yang mereferensikan. Orang yang sudah. Diajak presentasi. Meskipun dia. Tidak ikut bisnis kita. Pertimbangan tertentu. Mungkin jenisnya. Keluar angkasa. Itu jadikan sulit. Ngambang kumi. Jadi dia tidak cocok di bisnis. Nasa. Mungkin begitu. Tapi celahnya pasti ada. Entah dia penolak tadi suka produknya. Tapi yang tidak kalah menarik adalah referensi. Referensi. Jadi referensi ini sangat penting untuk menambah daftar nama kita. Termasuk membuat mendekati closing itu. Karena pas sudah direferensi oleh orang yang dipercaya. Pak Liedewis yang mereferensikan. Dan misalku bulan. Ini saya perkenalkan. Saya Bu Hema. Saya itu dikabari. Pak Wongso. Itu Pak Liedewis yang dikabari. Oh Pak Wongso. Iya. Gimana Bu. Ini Bu. Saya diminta ke sini untuk memberikan informasi tentang bisnis nasa. Oh ya. Ini bisnis ya. Bagaimana caranya. Kalau Ibu perkenalkan. Ibu kita aturin. Ada di presentasinya bisnis nasa. Ada di perunggahan. RT RW. Jalan yang cantik dengan sawah yang luar biasa ini. Sebelahnya Pak RW. Wah. Pokoknya luar basah. Di sebelahnya ada jumbo seperti Mojo Pahit. Nah itu tempat presentasi. Ini undangannya Ibu. Kalau ada orang undang. Bu. Boleh berkenalkan. Kalau besok. Siang. Karena presentasinya sore. Siang saya ingatkan. Ya Ibu. Oke. Terima kasih. No. Recapat. Boleh. Jangan pernah buka apapun. Langkah yang satu dan kedua. Lakukan. Seperti itu. Dan seterusnya. Baik. Teman-teman. Kok tadi blender kepenjelasan. Padahal. Saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk. Mengingat. Dan belajar. Menghapalkan itu penting. Karena harus hafal. Karena hafal ini. Karena hafal itu adalah bagian dari mengerti. Maka mengertilah. Bukan lagunya. Tapi saya hanya mengingatkan kembali atas aktivitas kita. Buku kerja kita yang sangat cantik. Di figura yang bagus itu. Segera dipecah aja figuranya. Diambil. Dibuka. Dari halaman ke halaman. Yang diminta. Pasti di buku kerja itu. Meminta sesuatu kepada kita. Dituruti. Diikuti permintaannya. Sehingga dari kata tiap kata. Dari halaman ke halaman. Kita akan menjadi tahu. Tanpa saya meminta ngapalki. Teman-teman. Apal. Tanpa. Pak sindu. Apa namanya. Kebur-kebur. Nah saya hanya ingin sekali lagi teman-teman. Untuk mengelupas sedikit demi sedikit. Mencuci lumpur-lumpur yang ada di diri kita. Agar aplen kita semakin antusias memberikan ilmu kepada kita. Bayangkan kalau kita sendiri antusiasnya gak ada. Lihat bagaimana aplen mau memberikan. Nah ini saja. Maka kebiasaan-kebiasaan yang sudah diukur oleh aplen kita itu kita lakukan. Jangan pernah terintimidasi. Aku rumit nih. Aku rumit. Lakukan saja. Ikuti kata aplen. Ini jauh lebih akan mempercepat Anda mencapai tujuan Anda melalui jenis dan karir bisnis. Percaya saja sama saya. Tidak musrik. Tidak sirik. Karena ini bisnis. Bukan menyebutukan Tuhan. Ya. Tadi saya sudah sampaikan Bu Emma. Jangan terteror dengan undangan yang tidak datang. Orang penting. Orang penting. Justru nih. Dia datang karena Anda paksa. Itu malah merecokin bisnis Anda. Mengganggu jeningan. Menjadi benaru yang akan memperlambat bisnis Anda. Membuat Anda melingsi. Beneran. Itu. Itu saya berulang kali seperti Bu Emma. Dan tidak bosan-bosan Pak Sindung mengkasi saya. Hei impianmu bukan pada ngatijo yang tidak datang. Hei impianmu bukan pada bagiman yang tidak datang. Biarkan bagiman dan ngatijo itu menjadi duit dalam permadaannya. Bukan ngarit. Sangat. Baik. Mohon maaf. Saya juga karena gatal sangat saya. Biasanya ingin berekspresi di sini. Terima kasih. Semoga ini menjadi baik. Dan menjadi satu ruang penyadaran untuk teman-teman mempercepat. Karena pebarang sudah dekat. Dan itu prospek buat pebarang. Pasti mereka orang-orang punya duit. Saya bawa Jeremy Teti. Halo, Nur. Oke. Sebentar ya. Sama Mbak Ebu. Oke, terima kasih Mas Bu. Atas ureannya yang sangat cepat membahara. Dan Jeremy Teti. Oke, teman-teman semuanya. Tadi sudah berlatih menyampaikan tentang delapan langkah sukses ya. Oke, saya akan bahas. Kali ini dua langkah saja. Yang pertama adalah impian. Impian. Kenapa impian ini posisinya ada di atas? Karena kita selama ini dari life sprout sampai kemudian kita dewasa itu kita sebenarnya tidak punya impian. cita-cita kita hanya kita sampaikan ketika kita TK, SD, dan SMP. Habis itu kita tidak punya cita segala lagi. Dan cita-cita kita di SD, SMP itu 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 hanya karena pertanyaan dari seorang guru. Nah, maka di bisnis ini kita harus kita diadakan untuk membeli yang namanya impian atau cita-cita. Impian adalah sesuatu yang kita targetkan untuk dicapai. Dan impian adalah suatu target yang harus dicapai. Atau kita sebut dengan nama gul. 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 kalau dalam permainan sepak bola tidak ada gawar, tidak ada gul, kira-kira permainan sepak bola ini jadi apa? Galing. Bukan hanya galing. Tidak enak ditonton. Hanya berebut bola. Nah, kita bayangkan seandainya kita memeliki kita dalam hidup ini kita tidak punya goal. Kita ibarat pemain sepak bola yang disuruh berlatih. Tapi tidak ada target goal atau yang dicapai untuk penentuan sebagai pemenang. Pemenang. Repot tidak? Pemenangnya bingung, penontonnya juga bingung, bahkan mungkin lapakannya pun bingung. Aku gunakan untuk apa sih? Tidak kan? Nah, maka di bisnis nasa ini goal ditempatkan di paling atas. Goal atau impian harus spesifik. Spesifik. Artian spesifik itu khas. Misalkan saya kepingin rumah. Misalkan impiannya rumah. kalau sekedar rumah, rumah ini belum spesifik. Rumah berikut ukurannya. Berikut bentuknya. Berikut instrumennya atau pemanis. Misalkan saya kepingin rumah dengan lima kamar. Dengan enam kamar mandi. Dengan harga 2,7 miliar. Nah, seperti-seperti ya. Kalau perlu ditambahkan menghadap ke barat. Ke kata-kata utara ya. Kalau perlu, kita cari atau kita berburu atau kita piknik ke perumahan-perumahan mewah. Supaya timpian tentang rumah ini menjadi spesifik dan terbaca oleh otak. Karena kalau hanya rumah, nanti dapatnya RSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sampai selonjur saja. Susah. Rumahnya apa mbak? Rumah. Gambarnya mana? Nggak ada. Nanti dapatnya perumahan hanya satu kamar. Satu kamar mandi, satu dapur. Satu dapurmu. Raymu. Kenapa karena yang spesifik? Dapetnya apa? Ini bukan rumah lagi. Tapi rumah burung darah atau gupon. Nah. Jadi kalau saya lihat di rumah serhana itu, itu yang saya lihat itu bukan rumah itu. Ini manusia atau burung market. Karena hanya yang mau yang sempit-sempit asin kan burungan. Kalau kita maunya kan lebat. Dan percaya rumah yang besar, rumah yang besar, rumah rumah yang besar adalah rumah yang mudah diatur. Sementara kalau rumah yang kecil, itu malah menyengsarakan. rumahnya besar, kita bisa atur di mana kita butuh gerunding-gerunding kita nanti berkunjung rumah. Kita tentunya kita butuh parkiran. coba seandainya rumah yang saya tinggal sekarang ini tidak ada parkirannya. Kira-kira motor BMA harus terpaksa di parkir di segerang jalan. Repot tidak? Helmet yang tempok. Tidak ada tempat untuk menaruh helm ketika hujan. Repot tidak? Repot. Tapi kalau rumah yang besar, bisa tidak kita oh, ruangan ini ditatang ini. Ruangan ini khusus ini. Gudang ada di sini. Tempat presentasi ada di sini. Untuk stok produk ada di sini. Sehingga kita enak. Demikian juga dengan impian kita tentang penghasilan. Imbiannya Ibu Ima berapa kemarin? Mulai bulan Juni 10 juta kecil. Nah, 10 juta. Kalau impian kita besar ya katanya Ibu Ima penghasilannya 10 juta maka impian Ibu Ima ini lah yang akan menyuruh atau membentuk atau mengkondisikan tubuh kita sesuai dengan impian kita. Keren apa keren? Jadi kalau impiannya tentara itu ya milik mayor aku pengen jadi mayor jelas tentara berbeda kan? Tapi kalau impiannya apa di? Tentara ya besok hanya pakai loreng tapi peringkatnya pangkatnya botol dapat senaranya kan? Jadi kalau impiannya apa? Saya pun jadi general wah ini dia jelas makmurnya jelas performennya jelas posturnya jelas penghargaannya dan jelas pengikutnya pakai impian harus ya siap dan impian yang dasar ini pasti mempengaruhi bentuk fisik apakah mungkin penghasilannya nanti 10 juta itu tampilannya kayak kemarin-kemarin deh rambutnya bundul kemana-mana bawa tas gendong pakai sandal jeprit kemudian dagangannya apa nasi pecel misalkan hanya 4 bungkus lagi kira-kira dengan 4 bungkus nasi pecel gue mah bisa gak 10 juta? gak bisa maka impian kita akan merubah akan meromba akan merevolusi diri kita menjadi seharga atau sendirian dengan impian kita atau sederajat dengan impian kita contoh impian saya adalah yang saya tulis dulu impian saya adalah 50 juta dan impian boleh berubah nah keren kan? ternyata impian saya 50 juta ini dulu besar sekali sekarang gak besar kok kenapa kok gak besar? gak biasa kurang asiat kok nah saya mau membuat impian 50 juta ketika penghasilan saya masih kadang-kadang kadang-kadang antara 1-2 juta per bulan tapi penghasilan saya yang 1-2 juta per bulan ini ternyata penampilan saya seperti layaknya pengamen pengamen kalau Iwan Fals itu keren ya kan? gigi itu keren club project itu keren ini pengamen jalanan performennya kayak Iwan Fals gak punya duit guitarnya kayak punya Iwan Fals juga kita gak punya duit akhirnya penampilan ini menyesuaikan dengan penghasilan hingga berapa saya menyesuaikan BW dengan penampilan saya menyesuaikan dengan penghasilan atau penampilan saya menentukan penampilan saya penampilan saya saya berubah saya ingin 50 juta kira-kira dinasanya peringkat peringkat apa yang memungkinkan untuk mendapatkan penhasilan 50 juta per bulan berupa bonus satu-satunya salah adalah saya masuk golongan diamond director saya masuk golongan diamond director dengan masuk golongan group diamond director maka mindset saya langsung berubah pikiran saya berubah saya hari itu juga langsung kepingin bagian menjadi berpenampilan sebagai mana seorang diamond director terlalu benar saya mulai tidak nyaman dengan penampilan fisik saya yang masa lalu surjan mulai saya buang dan bakar celana mulai saya pelotorokan kemudian saya buang dan bakar padahal itu celana paling nyaman itu sobat sana sini sana sini terus kalau saya andalan saya saya lepas saya buang dan bakar sendal saya saya iris-iris kemudian saya bakar karena itu semua penjara bagi saya untuk meraih cita-cita saya yaitu 50 juta dan selama ini pakaian itu hanya menghasilkan 1 hingga 2 juta rupiah yang nyaman saya buang maka saya ganti dengan yang tidak nyaman sandal cepet itu saya posisikan sebagai sandal di bersih-bersih rumah dan bese maka saya tidak akan pakai sandal itu kemanapun kecuali di rumah hanya mengusik bersih-bersih rumah dan bese saya ganti pakai sepaku maka anda lihat sendiri kakinya saya tidak ada bekas rampak sandal cepet dan kaki saya mulai cantik mengerucut ke depan bukan leber jembreng ber cusbre gimana mbak kakinya eh cusbre bosor ombang isor saya ganti dengan sepatu dan pakai sepatu itu tidak nyaman kalau sepatu nyaman tapi saya pakai sepatu pantolo apakah nyaman tidak berkejalan bunyi itu tidak nyaman sama sekali kemudian saya mulai pakai celana yang terjadi pakai jean saya pakai celana pantalon atau celana umumnya orang berpenghasilan 50 suka yaitu celana bahan katun pakai sabuk pakai hemuti leher saya saya buat tidak nyaman saya kencang itu saya tali ibu kalau dah terbaru karena saya juga punya dah baru pengeron dia harus nanti dah baru saya pakai dah si nyaman enggak enggak nyaman terus saya tambahkan pakai saya belum punya jas pada waktu itu saya ganti dengan saya pakai pakai jaket jas butuh jas jadi jas baru saya untuk mengejar peringkat krono cantik kalau cantik sekali pakai dasi ini nyaman enggak enggak nyaman bagi pengaman seperti saya enggak mungkin nyaman pakai dasi tapi apa daya ini menghasilkan ini dasi menghasilkan 50 juta ternyata begitu pakai dasi lama-lama nyaman juga yang tadinya tidak nyaman lama-lama nyaman juga bahkan merasa tidak pantas kalau enggak pakai saya sekarang ini merasa tidak pantas kalau pakai pakaian murah keren kan merasa tidak pantas kalau pakai pakaian murah pantas siapa pakai mahasis apa ya impian saya besar saya beri 40 juta bahkan sekarang saya tambahkan 0-nya 1 udah berubah impian jadi berapa 500 juta maka saya menyesuaikan pakaian saya performance saya tubuh saya berkontraksi untuk berubah nah kontraksi ini seperti kalau kita menjadi kupu-kupu sebelum kita jadi kupu-kupu jadi apa dulu kepompong sebelum kepompong pula sebelum terlalu sebelum terlalu aku kupu-kupu ya ketika jadi kula apa yang dilakukan lula kerjanya dia ngapain maka makan itu enak atau nyaman enak kan nyaman tapi ketika dia harus berfotosintes berfotosintes bukan potosintes bukan potosintes ya metamorfose nah metamorfose bukan tanaman ya kan bermetamorfose atau berubah bentuk maka dari ulat dia mengeluarkan cairan dalam tubuhnya mudahnya mengeluarkan cairan yang akhirnya membelum dia menjadi kepompong jaring menjadi jaring yang sangat kuat sekali dan mengerikan sekali bentuknya ketika jaring kepompong apa yang dilakukan si ulat dia tidak makan dia puasa dia tinggalkan kesenangan kesenangan hobi-hobi dia tinggalkan karena dia waktunya untuk berubah dia puasa dan ketika puasa berhari-hari itu tubuh dia panas sekali dan tidak nyaman maka dia mulai berhontak dia mencoba menggeser-geserkan karena sangat sangat tidak nyaman dan ketika keluar indah gak bulunya si kubu-kubu kubu-kubu indahnya disini 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 indah sekali bagusnya ini ini kan kubu-kubu nah ketika dia mulai terbang ya dia terbang dalam waktu gak lama semua orang mengagumi keindahannya wah kupu-kubunya indah sekali dan kupu-kubu tadipun sakit hati indah sekali kubu-kubu ketika aku jadi kepompong kamu mana tahu indah kubu-kubu ketika saya jadi ulat kamu pasti memukul atau membunuh bener kan tapi ketika aku jadi kupu-kubu kamu ngapain nyanjung-nyanjung padahal karena kupu-kubu apa sih ulatasi memiliki dream yaitu kepengen jadi kupu-kubu yang sangat indah dan dia bisa berkembang dia berkembang dia nah dia itu muka dia bagi saya apakah dengan ibu ema dapat 10 juta berubah kupu-kubu diamond ini akan hilang oleh gangguan-gangguan yang tidak penuh ketika mbak ema harus bermetamorfosa bukti kalau rasa ini butuh metamorfosa butuh ketidaknyamanan adalah anda terpaksa harus datang ke sini kan kebenaran tidur bener kan iya puasa tidur itu yang nekman sekali bangun tidur sudah asal melakukan aktivitas sedikit kemudian ke masjid dapat takjil wah enak sekali saya perlu jago berburu takjil tapi ketika saya bermetamorfosa saya memikir terjadi lain besok puasa saya harus menjadi penyumbang takjil terima takjil atau penyumbang takjil penyumbang takjil dan saya selalu dapat giliran hari pertama untuk urusan takjil datang ke sini enggak nyaman disuruh masuk ke sini enggak nyaman seperti mbak Esna tadi apa kan enggak nyaman betul kan tapi begitu momentumnya tepat masuk teng-teng-teng wah 99% betul hanya kurang satu yaitu mengundang penting apakah impian ibu emang ini akan ibu emang hancurkan sendiri dengan males padahal sarannya mencapai 10 juta poin ini sarannya hanya satu rapzin bergunjung ke rumah aplen karena itu satu-satunya sana enggak ada cara lain aplen yang mana aplen yang kor apa itu aplen yang kor kalau peringkatnya diamond dia pasti mendapatkan rabat kualifikasi diamond itu baru namanya aplen kor kalau ada ribut dia pasti dapat ribut kemana-mana dapat berarti dia aplen kor ketika ada tamu anda berapapun orangnya bisa menyembut jangan berapapun tamunya datang dia siap menyembut itu artinya aplen kor karena nanti anda pun akan ketemu dengan disiplin yang lain begitu mau ketemu aplen susah setanah mati mungkin mungkin bisa tapi mungkin jual tidak ada ilmu hanya daftar daftar doang hanya daftar hanya daftar kemudian dia posting banyak postingan ada yang tertarik join yang postingan banyak orang yang join tadi itu kemudian menghasilkan orang-orang yang belanjanya banyak-banyak kemudian peringkatnya DMR itu tanya bu pak saya kembali saya binasa caranya gimana saya mau berkunjung rumah iku kira-nya apa yang sama anak saya sedang melihat saya mau anisan saya jangan 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 banyak jangkannya itu tapi kalau aplankor aplankor itu mereka sanggup menunda kenikmatan pribadi demi melayani aset dia itu namanya aplankor jam berapapun seorang aplankor itu selalu ada waktu untuk mitranya itu namanya aplankor saya mencoba untuk meniru aplankor saya saya kepingin timbian saya besar 50 juta maka saya mendekati aplankor saya dan saya tes aplankor saya yang layak saya konsultasi ini kemudian layak saya berburu karena aplankor saya banyak sekali akhirnya saya ketemu aplankor yang benar benar layak untuk saya timbakan ilmunya untuk saya ajak kesedarsamanku untuk mengejarkan proyek saya bernilai 50 juta itu ketemunya di figur atau sosok Pak Ardi Pak Ardi adalah orang yang paling tepat bagi saya untuk belajar belajar menghasilkan 50 juta nah saya kalau kita ingin belajar menghasilkan 50 juta kepada orang yang belum pernah menghasilkan 50 juta ilminya apa bukannya dikasih ilmu dikasih nasihat jangan tak kabur jangan pencicilan jangan puyuran jangan nanti jadinya kene nanti jadinya kena piramid jadinya nanti kena money game jadinya nanti nging nunggu bukannya kita dikasih ilmu malah dikasih kenapa karena mereka enggak ada ilmunya dan saya temukan pada sosok Pak Adi dan saya datang ke rumah Pak Adi jam berapa sesuka saya pada saya ngetes ini aplen aplen ini spektakuler atau tidak karena aplen yang lain itu enggak bisa ngetes lima aplen tidak ada yang cocok digatangi pagi orang yang pergi sore juga pergi malam juga pergi kenapa aku belajar dengan orang yang super sibuk seperti ini begitu ketemu Pak Adi saya datang pagi ketemu beliau eh Mas Indu hanya Pak Adi kan membuat kita sok beliau enggak pernah hari eh Mas Indu beripun enggak hari saya alhamdulillah berat enggak 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 sampan pertama saja adren lalu saya langsung terpacu gimana Mas itu dasar Pak Adi hari ini pengen apa sampai ngerti marketing oh seperti ini pada Pak Adi mau ngantarkan ngantar anaknya sekolah ngantarkan dia atau ngantar isinya untuk bisusu yang insya menyenang terpaksa berangkat sendiri karena saya datang salam salam kaitan ini kalau saya ternyata Pak Adi itu saya itu bawaannya ke penyenang juga bawaannya merinding karena belianya mampu mengorbankan nikmatnya ngantar ngantar isteri belanja hanya demi melatih sindung yang punya 50 juta karena Pak Adi yang menandatangani ketika saya membuat impian saat itu saya langsung wow ini figur upline yang harus saya duplikasi ini cara ngomong ini yang harus saya pelajari matanya adalah penting itu kok betul matanya itu penting atau tidak enggak penting yang paling penting adalah aku harus menguasai cara menyampaikan ini nih jadi yang saya pelajari dengan Pak Adi adalah sikap tubuh beliau cara ngomong beliau cara nulis beliau itu saya tiru persis maka tulisan saya seperti ini karena inilah gaya Pak Adi yang saya adopsi cara ngomong saya itu contoh persis ketika bahasa tubuh saya itu niru beliau persis karena ternyata saya datang sendiri saya terpesona nah ini Pak Adi ngikut saya seperti itu pun saya terpesona kalau saya undang sepuluh orang kalau ada sepuluh orang yang melihat langsung Pak Adi presentasi mereka masih jauh Hai begitu melihat Pak Adi presentasi mendadak maka tunggu saya muncul ide yaitu apa nuliskan daftar nama keren-keren dari membuat impian sendiri kemudian cari aprenkor begitu ketemu cara belajar saya sepertahanku sekali bukan belajar materinya tapi belajar teknik menyampaikannya maka muncul Tuhan seandainya yang datang ini bukan aku sendiri tapi sepuluh kali saya aku kron aku bisa lima pun sepat sekali mendadak langkah kedua muncul dari impian membuat kita bereaksi merombak tubuh kita tadi dan perubahan ini harus diketahui oleh apren Hai pertama saya kali ketemu Pak Adi saya kawasan ketemu kedua saya udah ngasih nah bombastis dan fantastis karena saya adalah Mr. Loba-loba coba kira-kira apren sok nggak nggak teknik saja untuk memprospek apren saja agar beliau pay attention just for me saya lah jadi sapi ungu bisa yang lain itu masih menjadi sapi putih mereka sibuk ketemu apren tanya daftar harga ongkos kirim efek samping dosisnya per botol berapa perhari berapa berapa sendok eh apakah aman untuk lambung atau tidak efek sampingnya apa itu akhirnya saya pasti stres Hai dan saya tidak mau tidak rela aplen saya semakin lama semakin stres menghadapi crossline saya yang banyak pelit itu Hai maka saya membela dan saya apa-apa yang diantara sekian banyak dong dan muh ini yang terbaik tak ketahmu itu paling fukt ala galak-galak podokan itu hahaha maksudku pun aku ngerengnya bisa pucing dengan orang keren gue singon di sekan itu udah kelihatan singanya itu waktu saya ngomong ini orang yang tepatu Pak Ardi mendapatkan saya menggereng kucing yang menggereng tapi kelahan akan jadi sinyal nah teknik saya kemudian berkembang teknik belajar saya saya tidak fokus ke materinya tapi saya fokus ke cara penyampaiannya ternyata Pak Bisa Lian ketika saya mulai belajar teknik menyampaikan semuanya tahu sendiri nah apa itu yang berputar di dosis semacam-macam itu mereka terjebak ke jebakan labirin coba ngeriak upah kumpuk ke luar sini lewat itu sana tembus lagi ke sini hanya kaya masuk ke kampungan di Surian gang sempit semuanya tembus tembus lagi tembusnya ke situ lagi upah kumpuk nah saya naik ke atas pohon kelapa pohon kelapanya kan Pak Alkitab panjang wow ternyata pintu kularnya disana tuh sana 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 aku tidak mau beli mau kalun lalu gitu atau ke pasangan asam atau ke keraton jadi saya lebih tahu petanya saya langsung mapping gara-gara impian yang spektakuler saya langsung bisa mapping saya apa langsung bisa menerapkan atau menerapkan aplen saya akhirnya impian apa aktivitas kekuatan muncul ya itu daftar nama ketika saya menegang daftar nama adalah berisi orang-orang yang tadinya daftar nama asam daftar nama saya mulai screening siapa orang-orang yang harus ketemu dengan Pak Adi kalau tadinya ngapur daftar nama asal abjadnya A terus uang berawal dengan huruf A satu semua yang berawal dengan huruf B saya tahu semua Pak Adi minta 2.000 daftar nama saya setornya 6.000 daftar nama dan dari segera daftar nama itu kemudian saya milih mana ya yang yang ketika saya temukan dan Pak Adi langsung sok langsung wah bukan malah nanya dosis nah dari daftar nama itu muncullah salah satunya adalah Muhammad Nur Wibowo beliau ada di daftar nama saya yang ke-21 yang pertama karena saya golong kan temen teater loh jadi pertemanan temen teater temen ngamen temen jualan burung temen gaple temen main catur temen gitaran temen nonton bola temen ke pengajian Pak Adi juga pernah loh mendatangi pengajian tapi berburu senek bukan berburu ilmu statnya berburu senek lalu lalu yang nonton pemburu senek di pengajian bermangan nungok karena saya dulu ya makhluk apa miskin ya nah orang kedua namanya abrol nama selanjutnya adalah Pak Nol Smito kemudian ada nama Pak Sus nah ketika saya menekan data nama ini saya kelompokkan ya orang-orang yang harus bertemu dengan Pak Adi dan reaksi mereka spektakuler ya kan mereka spektakuler ini saya berupaya keras untuk bisa merospek mereka baru kemudian bertumbang setelah menuliskan daftar nama yang tertarget baru muncul strategi kedua namanya cara mengundang karena Mas Bawa adalah teman teater Mas Abrol juga teman teater Pak Sus itu orang kedokteran Pak Pano Smito itu seorang pengubatan alternatif maka saya harus memproduksi jurus mengundang ketika saya ketemu Mas Bawa apa yang saya lakukan saya tidak akan cerita produknya saya tidak akan cerita tentang bisnis saya tidak akan cerita apapun kepada Mas Bawa yang saya ceritakan kemudian adalah Pak Bawa kita berlacar-cerar sudah berapa lama sudah sejak-sejak-sejak tahun sudah pembahakan beberapa rekor Tuan Bawa sudah sejak-sejak penang lintas dimana saja semua mas Bawa Mas Bawa ada kabar baik ada seorang aktor teater ya ada seorang aktor teater yang ahli monolog itu bahasa saya ketika saya mulai mengundang Mas Bawa dan Mas Abrol ini buktinya nah saya pinjamkan VCD PSC dan teknik menjual eh marketing plan dan teknik menjual kemudian VCD protected stable customer ini Mas Bawa bukti kalau beliau seorang pemain teater dan ahli monolog kira-kira sama Man Bo ditonton nggak ditonton karena pemain teater itu selalu kepingin jadi monologer monologer jadi apa yang terjadi kemudian Mas Bawa nonton nah disitulah saya mulai bekerja jadi dengan alat banyak sih saya tapi yang saya pinjamkan hanya satu ya itu aja karena saya kepingin Mas Bawa ngejar-ngejar saya untuk ketemu dengan orang yang sangat beliau kagumi atau profesi yang beliau sangat kagumi sebagaimana seorang pemain teater begitu saya pinjamkan saya pinjamkan pada Mas Bawa satu Mas Afro satu dan apa yang terjadi begitu mereka tonton mereka yang ngejar-ngejar saya Mas Indu halo hebo piegi apa nih teater ya kesini saja saya buatkan ini kenir kenapa saya tidak punya motor kreatif kan masih bawa masih kapan nanti motor enggak dia kumpul-kumpul pinggir dalang karena saya enggak punya motor maka saya sponsoring app menyebabkan atau menggunakan orang-orang yang jelas-jelas numpat motor kumpul-kumpul 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 eh masanya mas kopi siap bojo saya langsung menggerang ngejar-ret ngejar-ret kemudian ngetah kopi banyak kapan saya bisa ketemu dengan orang semalam kamu pinjamkan oh besok rabu besok malam malam dia life oh life penantannya banyak banyak luar biasa pokoknya dan saya sering datang kesana sering ikut pelatihannya menurut dia kira-kira mas bawo gimana mas bawo seperti tunggul ametong yang melihat kerdes mengincingkan jariknya semua wow rabu aku lihat banyak yang dedes ini petis makanya mas bojo langsung terang sekali untuk mas hari minggu dua nas itu lama sekali nah akhirnya di hari selasa malam rabu mas bojo saya asak kesana dan beliau saya buat terpesona karena ternyata saya pun main teater diundang untuk present asri nah disitulah saya tunjukkan kepada amatong bahwa saya pun jago presentasi ini ke ini ke itu harus menonton Pak Adi monolog jebulnya saya ke kamar mandi dan lepas jahat saya pakai baju putih telah nakrem, masih agak lagu pakai sepatu pantoko warna hitam, pakai dasi warna biru saya magu bagus sekali, terima kasih atas kedatangannya pada kesempatan kali ini kita akan melihat dan kita mendengarkan langsung tentang paparan sebuah peluang usaha yang dikemas dengan teater biar dia enggak sempit dikemas dengan gaya teater yang sangat menarik dan unik, tapi buat saya lihat tidak usah nunggu lama-lama kita tambahkan guru saya, guru teater saya Bapak B Abi Nugroho Diamond Director karena perasaan mas, Bobo kira-kira yang saya kembali ini gak terasa kalau dirimu rata sudah di sini kamu terkenal sekali disini kamu keren sekali kalau seperti ini aku akan bisa ini nyatanya apa sama-sama murid kamu sudah turistak duluan saya berhasil jual diri Mas Bowo Prospek Pak Adi presenter saya ada di tengahnya ini pengantar kan saya tapi kan saya pengantarnya Pak Adi kalau kedatangannya saya memang pengantarnya pengantarnya Mas Bowo tapi ketika kata dimulai saya kan pengantarnya Pak Adi sehingga saya mendekati seperti Pak Adi meskipun saya masih distributor tapi soalnya daemon soalnya 50 juta sudah saya pegang yang terjadi apa Hai begitu secara selesai Mas Bowo tidak mau langsung pulang warah oleh member saya ingin kita tunggaskan deh aku dendam kok bisa-bisanya dan gue exciting sekali ini kira-kira diajak adakan lagi kakak terus mau apa aku juga kepingin ngomong kalau kekurang semua tepuk tangan dan aku lihat mau Pak Adi sepertahanku sekarang bertatapan langsung baru-baru sedemunya banyak-bisanya padahal tidak kenal dan saya tertarik ketika Pak Adi menunjuk bagaimana dengan Bapak bagaimana dengan ekonomi Bapak Bapak sudah punya penghasilan yang bisa bisa digunakan untuk menghidupi keluarga dan karena sakit sekaligus saya tertarik dengan Pak Adi gayanya tuh wah tidak saya diwetamkan untuk bergabung dengan beliau akhirnya tanpa saya minta misalkan apa sih Oh aku ngisi buat melipalemkan apa lumayannya nih misalnya dulu Udah bisa buatkan ke mana mempunyai saat ini tanda-tanda seperti ini aku boleh ketemu boleh berguruh ke Pak Adi belum boleh aku juga ngisi kok ya gitu Hai ada lagi kapan eh nanti dulu saya tanya beliau apakah beliau mau menambah jadwalnya nah dari dari ingin muncullah ide untuk membuat daftar nama keren-keren dari dari daftar nama kemudian mengundang mengundang disini yang sama adalah kita berhasil mengundang diri kita sendiri dulu Hai bagaimana kalau cara disini Mbak Emma itu merasa berat coba Hai keronggahan maling keronggahan maling Udan rana motor kor maju ngomong bahasanya aneh pvbv diakon eksekutif manajer double-diamond distributon di foto harus begini nggak nyaman enggak nyaman di sini tuh memang gak nyaman sama maka jaringan juga gak nyaman tapi setelah dapet itu nyaman sekali Hai nah Hai hari ini saya hanya membahas efek dari dua aktivitas yang sangat Hai sensasional yaitu membangun impian kemudian membuat daftar nama Hai dan daftar nama yang selama ini sudah ditulis saya yakin belum nulis juga saya yakin anda belum nulis dan akan menulis pun jumlahnya sedikit banget karena anda selalu berpikir kira-kira siapa yang cocok dan siapa yang mau bener-bener pada nulis itu mulai saja urusan mau dan tidak itu walau-walam Hai ngeran tulis itu tulis aja ya usah peduli dan setelah daftar nama itu kita tulis untuk apa untuk kita kemudian screening tapi belum belum kok sok-sok angin cengung Hai jadi begini analoginya di atas sana itu banyak sekali burung merpati Hai berterbangan ada puluhan juta burung merpati berterbangan di atas sana dan dengan kelaparan senjata anda ada senapan kaliber 20 Hai cara pertama yang anda pilih adalah nginceng Hai pokok hai 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 selang oleh hai 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 orang-orang tua hai 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 tuh bahasa tak hai 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 Atau ngelangur saja kelopok-kelopok sambil utut tepok-tempok-tempok-tempok Milih yang nyinseng atau tinggi lepok Padahal mulai daftar nama itu enggak usah nginceng Tulis-tulis saja nanti tinggi lepok sendiri Tunggu-tunggu Sudah mulai daftar nama? Sudah berapa? 5 Itu yang saya undang sekarang enggak dateng ya Padahal mulai daftar nama-mulai daftar nama saja Supaya apa? Ketika kita mengundang orang belum dateng Kita masih punya ibarat Kita masih punya ibarat Aduh, kita masih punya ibarat Rumah kita masih punya ibarat Kita punya orang selitar lainnya Wah, kan keren itu Sehingga kita punya postur Kita tetap gagal, kita tetap elegan Dan daftar nama aku banyak kok Nah Setelah kita mempunyai impian Kemudian kita membuat daftar nama Termasuk siapa? Kalau membuat daftar nama Itu jangan pilih-pilih Tuliskan saja Kalau orangnya sudah menikah Cantungkan menikahi siapa? Jadi kalau seorang pria Tuliskan istrinya juga Siapa tahu suaminya enggak mau Tapi istilahnya malah Di malah yang ngancit 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 Ngcit produk atau pinjamin paket info atau kita cek ngobrol setiap hari yang deket-deket dulu Hai tujuan yang sama bukan prospek bukan untuk eh dia beli produk ataupun apa enggak kita hanya latihan menjadi figur yang ramah soalnya gini busuti nanti selenggak bu jam lima Oh selama emas saya mau nantik sama dolan uh tanaman bututip bagus sekali ada mawar ada melati semuanya indah ini sudah pakai green star ya Bu apa itu green star tuh belum tuh belum kalau kondisinya tanaman ibu sudah sebagus ini kalau dikasih green star bumble bunga anggren jeningan dalam atau dua bulan dalam satu bulan belum melayu bunganya belum jatuh Hai mbok pira loh kan nunggiran Mbak Emma Hai kita kan hanya silatur rohim dan menyanjung dengan tujuan kita silatur rohim adalah nyanjung bukan datang untuk pinjam duit itu namanya tamunya belin datang ke lalu putani wah tanamannya seger-seger beribu rumah tanamnya hijau hijau tanamnya sama saya saya juga hijau mata saya menambah duit menambah hijau nah dari sini kita bisa menggali kita berlatih menyapa sehingga orang ciri orang rasa adalah orang yang sangat ramah dan membiasakan membiasakan untuk membuang segala macam atribut namanya bahasa basa-basi ketemu langsung tuh the point book rumah bagus kali ini itu mendesain sendiri atau gimana Hai muncul saya beli keren sekali selera itu bagus sekali kira-kira kalau kita sanjung orangnya enggak seneng kalau orangnya seneng itu duit didumpet bawaannya notol-notol ke pengen ditukar sama diri saling anda berarti daftar nama penting nggak banyak nggak manfaatnya nah sayang sekali kita melakukan daftar nama hanya nuliskan daftar nama orang-orang yang jelas-jelas bisa kita pengaruhi yang mana kualitasnya lebih jelek daripada kita tempat-tempat dan daftar nama yang kita berada kepada siapa ya waktu sore hari ini saya gunakan untuk menyanjung namanya ya sudah disanjung orang-orang yang bagus sekali selera-selera itu tentu ternyata merupiah jauh dipacul namanya ada baginda saya kalau rumahnya rakyat ya wah sangat estetik bu gitu nggak pakai selera ibu nah dengan daftar nama yang banyak maka kita bisa mengatur waktu pagi kita berkunjung ke siapa siang berkunjung ke siapa malam mau ngapain kita jelas sekali dan kita selalu mempraktekan kepingin mempraktekan untuk menyapa berkunjung bertamu dan menggunakan bahasa yang yang asik yang mereka suka yang belum pernah mereka dapatkan selama ini kalau rumahnya bagus itu rumahnya bagus sekali ya memang iya kan gitu kalau rumahnya ibu desain sendiri atau ibu minta tolong jasa desain keren sekali oh ini saya cari jasa desain itu rumah wow selera itu dasar sekali ini kamarnya dalamnya itu rata-rata ukuran berapa ya kenapa karena tidak tidak pernah dia dapatkan orang nyanyung kamarnya wah kamarnya lu kuas ya bu pengataannya itu wah saya senang sekali apalagi belakang rumahnya aduh ini selayak ini bu apa rumahnya negeri rumah keluarga semara kita nyanyung dengan kata-kata yang kata-kata indah yang belum pernah mereka dapatkan dari orang lain kalau dari mulut lain dan kata-kata indah sanjungan itu berasal dari mulut kita sendiri kalau sudah disanjung biasanya nanya anda keperluan apa Oh enggak saya sekedar mampir kok bu kamu kalau tadi saya dari antar ini paket memotok payu dalam haa aku juga pengen monok nih gitu ada nggak yang untuk ini sama untuk ini sehingga obrolan kita menjadi berkembang maka hanya kalau kita disuruh nasa kok jualan saya nggak bisa mau prospek nggak tahu karena apa impiannya nggak ada impiannya tidak spesifik impiannya hanya diangan-angan impiannya hanya nilai yang sangat kecil impiannya malah aneh kepingin anaknya soleh kepingin anaknya sholah kek karena impian anak soleh atau anak yang halim itu hanyalah impian itu hanyalah impian penjahat pada bu esnya bukan penjahat Hai kosong bukan penjahat pokoknya anaknya halim hanya seorang penjahat saja yang pengen anaknya halim Hai nomor sendukan bukan penjahat halim maka saya kepingin anak saya berprestasi anak saya jalan-jalan luar dari impian mampu merubah diri kita yang tadinya ulat menjadi sanggup berproses menjadi kuku-kuku untuk bermetal morposa menjadi kepompong dan endingnya adalah keindahan bernama peringkat kron demo dan dari impian ini muncela strategi cara menggunakan daftar nama dan teknik memudah Oke dua materi dulu dari saya nanti minggu depan saya akan sambung dengan dua materi yang lain dari manajemen waktu suku manajemen hidup bernama teknik食べ langkah sukses Terima kasih Hai udara Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Sama pagi hari pagi aja luar biasa gotta luar biasa Anda pasti bisa Yes uh